Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas disini di channel DimDims Oke, video kali ini gue itu kedatangan sebuah GPU Nvidia yaitu Gain World GTX 1650 Ghost Sebelum kita membahas GPU ini lebih dalam bagi kalian yang baru nemu channel ini channel itu membahas tentang hal yang berkaitan dengan teknologi seperti part-part PC, gaming bari peral, monitor, dan gear-gear kamera, ataupun lighting Oke, seperti biasa kita intro dulu Gain World Gain World, ya kalau kalian denger brand Gain World itu pastinya masih asing di telinga kalian ya sama, gue pun begitu masih terdengar asing Gain World itu sendiri berasal dari Taiwan dan Gain World itu masih satu grup dengan payload yang kalian itu udah gak asing lagi dengan brandnya Nah, sebenarnya mereka ini berfokus dalam dunia grafik kart aja dan untuk seri-seri dari Gain World itu pun ada banyak banget mulai dari seri GT, seri GTX, dan sampai seri RTX sekalipun itu mereka ada dan lebih uniknya lagi, Gain World itu sendiri ada 4 tipe dari grafik kartnya itu mulai dari Phantom Series yang kedua ada Phoenix Series dan yang ketiga itu adalah Ghost Series dan Pegasus Series yang terakhir Nah, tipe dan seriesnya itu ada banyak banget kalau kalian main ke situs resminya ternyata mereka ini produksi RTX 3090 tapi hanya untuk seri Phantom dan juga seri Phoenix aja kalau untuk seri Ghost dan Pegasus itu cuma sampai RTX 2060 aja desainnya pun bener-bener unik banget sih kalau untuk versi Phantom dan juga Phoenix RTX 3090 hmm, ini sih menarik ya tapi kita hanya membahas GTX 1650 dengan seri Ghost aja sebenarnya seri ini memiliki tipe dan juga berbeda-beda untuk spesifikasinya itu ada Ghost, ada Ghost OC, D6 Ghost, dan D6 Ghost OC untuk tampilan box dari seri Ghost itu memiliki ciri khas logo tengkorak gitu yang memberikan kesan gahar pada saat gue buka boxnya, ini sih cukup bagus karena dia memiliki box lagi di dalamnya yang cukup rapih nah, pertama-tama gue akan bahas tentang ukuran dari GPU ini ukurannya itu pun bener-bener compact banget kecil dan ringkas yang memiliki ketebalan itu 3,5 cm panjangnya 16,5 cm dan lebarnya 10,2 cm untuk seri Ghost yang gue review ini sebenarnya cocok banget sih bagi kalian itu yang sedang build mini ITX karena memiliki ukuran yang cukup kecil tapi kalau kalian build ATX ini pun gak masalah sih sebenarnya cuma pastinya kurang estetik aja tampilan PC kalian kayak masih ada space yang cukup banyak untuk seri atau motherboard yang ATX ya setelah itu untuk di bagian depannya ini dia sudah memiliki 2 buah fan yang ukurannya juga cukup kecil yang memiliki 9 buah blade di masing-masing fan-nya yang ada logo dari Gainworth yang di bagian fan-nya uniknya lagi, di bagian bodi depannya ini kalau kalian perhatiin baik-baik dia memiliki tekstur kulit jeruk setelah itu GPU-nya ini tidak adanya backplate di bagian belakangnya sehingga untuk urusan estetik ini kurang menarik tapi gak apa-apa, gak masalah wajar-wajar aja apalagi 1650 dari Gainworth ini dia bermain di harga yang cukup ekonomis dia ini memiliki 6 power pin untuk daya ke GPU setelah itu kita bahas bagian portnya nah untuk bagian portnya sendiri 2 display port dengan versi 1.4 dan 1 HDMI dengan versi 2.0 kalau kita lihat lebih dalam untuk GPU-nya ini dia tidak adanya heat pipe tapi dia memiliki heatsink yang cukup besar yang menutupi seluruh mainboard dari GPU-nya untuk spesifikasinya GTX 1650 Ghost memiliki clock speed 1590 MHz dengan kapasitas memori 4GB GDDR6 dengan 128 bit menggunakan PCI Express 3.0 memori clock speednya 6000 MHz atau 12GB per second yang memiliki 6 power pin nah kita langsung aja melakukan pengetesannya dengan beberapa software dan juga game-game kompetitif disini gue menggunakan spesifikasinya pengujiannya itu menggunakan prosesor Ryzen 5 3500X jalan secara default 3.5 GHz motherboard-nya itu Asrock Steel Legend B550M RAM-nya itu Thermaltake 16GB jalan di 3.200 MHz PSU-nya Corsair RM850X White Edition 80 Plus Gold terus SSD-nya itu 256 dari team group dan hard disk 1TB pengujian pertama 3DMark Time Spy kita akan melihat skor yang didapatkan oleh Gain World GTX 1650 ini dengan mendapatkan hasil grafik skornya itu 3.751 setelah itu pengujian kedua 3DMark Fire Strike dan mendapatkan skor 10.069 angka yang cukup standar untuk sebuah GTX 1650 setelah itu kita langsung aja pengujian terhadap game-game kompetitif game yang pertama itu adalah GTA V di GTA V ini gue menggunakan settingan very high semua dan resolusinya itu 1080p mendapatkan hasil rata-rata di 186 fps dan 1% minimum fps-nya itu di 90 sebenarnya game GTA V ini untuk settingan very high gue kurang rekomen sih mending kalian itu custom aja sesuai sama kebutuhan karena kalau full very high kayak gini dia kadang-kadang suka startering atau frame drop dan mendapatkan temperatur itu di 65 derajat celsius di game kedua adalah CSGO dengan settingan very high resolusi 1080p di map dash 2 ini mendapatkan skor rata-ratanya itu di 236 fps dan 1% minimumnya itu di 170 fps dengan mendapatkan temperatur 60 derajat celsius game CSGO adalah game yang paling enteng untuk GTX 1650 ini setelah itu game ketiga adalah Dota 2 dengan settingan full high dengan resolusi 1080p mendapatkan fps 165 dan 1% minimumnya itu dapat di 110 fps dengan temperatur 65 derajat celsius dan masih bisa dibilang smooth untuk bermain game Dota 2 game yang keempat itu adalah PUBG Steam dengan settingan high resolusinya itu 1080p mendapatkan hasil rata-rata di 73 fps dan 1% minimumnya itu di 50 fps dengan temperatur 66 derajat celsius untuk settingan very low ini mendapatkan rata-rata fps di 146 dan 1% minimumnya itu di 110 fps kalau kalian mau lancar atau smooth bermain PUBG ini kalian tinggal custom aja sesuaiin agar lebih enak mainnya dengan temperatur 66 derajat celsius setelah itu game kelima game Call of Duty Warzone dengan settingan low di 1080p oke game ini mendapatkan rata-rata fps di 105 dan 1% minimumnya itu di 60 fps settingan low pun ini masih bisa smooth banget kalau kalian mau bermain game Warzone ini yang terbilang cukup berat kalian tinggal turunin aja settingannya dengan temperatur 66 derajat celsius di game terakhir adalah game yang sering orang mainin yaitu Valorant dengan settingan high dan resolusinya 1080p mendapatkan rata-rata fps di 250 dan 1% minimum fps dapat di 210 wajar-wajar aja karena game Valorant ini bener-bener game yang sangat enteng untuk dimainin nah tadi adalah beberapa pengujian terhadap GPU ini yaitu Game World GTX 1650 gimana menurut kalian tentang GPU dari Game World ini yang brandnya itu masih asing di Indonesia apakah kalian tertarik dengan GPU ini? kalau kalian masih ragu tentang GPU ini tenang aja untuk after salesnya Game World itu dipegang oleh DTG Indonesia jadi kalian tuh gak perlu khawatir kalau GPU ini ada masalah dan ini memiliki garansi respi selama 2 tahun kalau untuk harga dari GPU ini dibanderol di harga Rp 2.280.000an itu yang paling murah ya so bagi kalian ingin support channel ini bisa subscribe like jika kalian suka dengan video ini dan jangan lupa untuk komentar di bawah mengenai GPU dari Game World gue Pepit undudiri gue Dima see you on the next video sub indo by broth3rmax